PSBS Biak, Cari Otak Serangan Empat opsi layak dilirik, berikut listnya. Tim promosi dari Liga 2 Tahun 2023 Tahun 2024, PSBS Biak, sejauh ini belum memiliki otak serangan asing. Meski terbilang sukses memerankan para pemain lokal di posisi krusial otak serangan, harus pertimbangkan opsi mendatangkan pemain asing. Hal itu guna menambah agresivitas serangan baik secara gol maupun asis. Menilik permasalahan itu, setidaknya, ada empat opsi gelandang serang yang layak dipertimbangkan PSBS Biak. Opsi pertama ada gelandang serang asal Mali dengan segudang pengalamannya di Liga 1 mantan pemain Persib Bandung, Makan Kanote. Makan Kanote saat ini telah resmi tanpa klub atau berstatus bebas transfer. Kepastian itu terjadi setelah Makan Kanote dan Barito putera resmi tak memperpanjang kerjasamanya. Seusai resmi tak memperpanjang masa baktinya untuk Barito putera, pemain berusia 32 tahun itu memutuskan untuk kembali ke negaranya, Mali. Makan Kanote juga menambahkan kondisinya kini semakin membaik setelah sempat alami cedera. 2. Omid Nazari Filipina Gelandang asal Filipina sekaligus mantan otak serangan Persib Bandung, Omid Nazari menjadi opsi kedua. Peluang itu terjadi setelah Omid Nazari belum lama ini resmi dilepas oleh Klub Liga Super Malaysia, Terengganu FC. 3. Hugo Gomez Brasil Hugo Gomez atau Akrab di Sapa Jaja menjadi kandidat lain yang bisa dipertimbangkan oleh PSBS Bian. Kontraknya yang akan usai pada akhir musim nanti bersama Madura Unitit menjadi stimulus bagi untuk PSBS Bian untuk bisa mengontraknya. Di musim ini, Hugo Gomez mampu catatkan 7 gol dan 6 asis dari 23 pertandingan bersama Madura. 4. Francisco Rivera Masih pemain Madura, ada juga otak serangan mereka asal Meksiko yakni Francisco Rivera yang bisa dijadikan opsi menggoda bagi PSBS Bian untuk posisi playmaker. Seperti diketahui, Francisco Rivera merupakan otak serangan asal Meksiko yang terbilang sukses mencatatkan karir perdananya di Liga Indonesia. Untuk peluang PSBS Bian mendatangkan Francisco Rivera terbilang terbuka lebar. Sama dengan Hugo Gomez, Francisco Rivera juga kan sebebas transfer akhir musim nanti jika tak menaikan perpanjangan kontrak dengan Madura. Itulah 4 pengatur serangan asing yang layak direkrut oleh tim. PSBS Bian, menurut kalian dari keempat pemain ini, mana yang layak untuk direkrut PSBS Bian?